Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ikoma Agus Dharma Yase dari SD Negeri 5 Bug Bug CGP Angkatan 11 Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Gede Yudi Sumerta Yase dan PP saya Ibu Kadek Duyana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dui mingguan 9 modul 3.2. Ada pun model segitiga refleksi yang akan saya gunakan. Di sini yang pertama adalah setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya mampu menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Mampu memetakkan aset yang ada di sekolah dan yang tak kalah lebih penting lagi. Saya mampu mengubah cara pandang saya yang tadinya berpikir berdasarkan kekurangan menjadi pendekatan berbasis aset atau kekuatan sehingga pembelajaran menjadi lebih berpihak kepada murid. Dan pembelajaran pun menjadi lebih berkualitas. Kita sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat mengelola tujuh modal aset yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal agama, modal politik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Cara maksimal dengan pendekatan pengembangan berbasis aset tentunya. Kemudian yang kedua setelah pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa sekolah sebagai komunitas ekosistem yang terjalin interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik di sekolah antara lain murid, kepala sekolah, guru dan staf tenaga kepentingan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Ada pun faktor abiotik meliputi keuangan, sarana-prasarana, dan lingkungan alam. Pendekatan komunitas berbasis aset menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memperdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Ada pun tujuh modal aset yang dapat digunakan untuk menuju komunitas sekolah yang sehat dan tangguh yaitu modal manusia, sosial, politik, agama, fisik, lingkungan, dan finansial tentunya. Kemudian yang ketiga perasaan saya setelah melakukan pembelajaran hari ini adalah saya merasa lega dan bersyukur mendapat pencerahan materi. Selama ini saya banyak melakukan kekeliruan kepada murid. Saya disibukan dengan melihat kekurangan dan berfokus mencari strategi pemecahan masalah dibandingkan fokus pengelolaan aset yang dimiliki. Saya tertantang untuk belajar memetakan aset untuk kemudian diberdayakan dan dioptimalkan menuju pembelajaran yang memerdekakan murid. Kemudian yang keempat setelah melakukan pembelajaran hari ini target saya berikutnya adalah melibatkan murid secara aktif sebagai modal utama saya dalam pembelajaran di kelas bersama dengan murid belajar memetakan aset dan potensi yang dimiliki kemudian merancang kegiatan bersama dengan alur bagja yang mengundang murid untuk belajar. Saya juga akan berkolaborasi dengan sesama teman guru untuk melakukan diskusi berkelanjutan bersama seluruh warga sekolah, membangun koneksi dan jaringan memetakan aset yang dimiliki sekolah, sekaligus pemanfaatannya untuk mencapai visi sekolah impian. Demikian pemahaman saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om